Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pemirsa pagi hari ini kembali kita ketemu lagi di acara kesayangan kita Barakallah hidup semakin berbaik Pagi ini kita ada di Masjid Indah ini Masjid Anabawi Cipondo Tanggerang Dan sudah hadir juga dua majelis talim Yang pertama adalah majelis talim Fatihah Husnah Cipondo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kedua majelis talim TNTQ Tanggerang Selatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh TNTQ itu taksiatun nafs dan terapi Quran Oke terima kasih ibu-ibu sudah hadir disini Udah pada mandi bu? Kok wangi? Oke pagi hari ini kita akan membahas tema tentang rumah tangga tak seindah surga Sudah hadir juga disini ada bintang tamu istimewa kita Mira Asmara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gabdel, Ustaz Ada Ustaz Kirain itu berdua doa? Iya Orang itu sebelum kesini Ini dulu Kirain tadi berdua doa Wah Jangan begitu Makin ketahuan nanti plus minusnya udah banyak Terima kasih Mira sudah ada disini Katanya ada yang mau diceritakan Iya kayaknya kalau soal rumah tangga gak ada habisnya ya bu ceritanya ya Iya Curcol jadinya saya Temanya pas buat aku cerita nih udah Oke tapi ceritanya jangan panjang-panjang ya Gak cukup durasinya Iya Kasian juga ibu-ibu sama Ustaz dianggurin Jadi udah tadi tuh aku sebelum kesini aku baca berita karyawan salah satu minimart Bunuh diri karena gak kuat diuji materi Terus dia itu beritanya terlilit pinjol Terus suaminya itu gak mau membantu untuk dia bayarin Padahal seharusnya yang namanya berumah tangga itu kan saling sumol Saling melengkapi Sedih banget bacanya Iya 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 Gimana tuh Ustaz Coba tanggal padariku Ustaz gimana Ibu-ibu ini lagi deg-degan nih udah Karena pada pinjol Dia lagi nunggu jawaban nih nih Apaan dijawaban nih nih Mana muka-muka tukang utang semua saya liatin nih Aduh Iya 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 ini soal utang ini ya Iya maksudnya ada istri berhutang Itu sih berhutang Suaminya tuh gak mau bantu Padahal luarnya rumah tak Iya buneng diri Namanya rumah tangga itu kan katanya seindah surga Iya Saling membantu saling sayang saling support gitu Nah ini kenapa suaminya gak mau bantuin Nah ini kadang-kadang ada idiom Apa Uangku Apa Uangmu Uangku 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 Ya Utangku Utangmu Utangmu Bukan utangku Wah ini selalu menang ini ibu-ibu ya Ya Gini Termasuk dalam urusan keuangan Ya uang suami Ya uang suami Uang suami ya bu Uang istri Uang istri Tidak bisa diklaim Uang suami adalah uang istri Enak aja Goyang nyari dia yang ngeklaim Bicara soal nafkah Kewajiban Tapi nafkah itu Tidak selalu melulu Apa yang menjadi keinginan Itu disebut sebagai nafkah Bisa makan Bisa hidup Punya pakaian Ada tempat tinggal Itu udah cukup Secara normatif Dalam nafkah Beda lagi Kalau kemudian Ada urusan menyenangkan Menghibur Bersedekah Membelanjakan Nah itu perkara diskusi saja Sama soal utang Utang suami Utang suami Tak ada jadi utang istri Utang istri Utang istri Tak ada jadi utang suami Kecuali Dua-duanya sepakat Untuk menanggung bersama Contoh Orang utang ke bank Atau utang ke siapa Tanda tangan kamu berdua Suaminya tahu Istrinya ngutang Istrinya tahu Suaminya ngutang Sepakat ya Kita menanggung Utang ini Maka salah satu Di antara mereka Harus menanggung Harus mensupport Dan harus berusaha Melunasi utang itu Tapi kalau diam-diam Ibu tiba-tiba Ngutang apa Kulkas Yang lima pintu Banyak banget Kos-kosan kali ya Lima pintu Suaminya gak tahu Dan ini tidak masuk Kategori nafkah Lalu kemudian Ibu dikejar-kejar Oleh penagih hutang Siapa yang bayar ini Suami Ya elulah yang bayar Bukan suaminya Bukan suaminya Suaminya tidak tahu menahu Kecuali dalam urusan nafkah Jangankan ngutang Ngambil duit laki aja boleh Kalau suaminya pelit Kalau suaminya Tidak memberikan kebutuhan Nafkah bagi istri dan anaknya Sementara suaminya punya Lalu apa yang disediakan oleh ibu Jangan ngutang Rojok kantong lakinya Ambil Dompet suaminya Periksa duitnya Pakai Buat makan Buat sekolah anak Ya Beda tuh Tapi kalau buat Beli tas Beli sepatu mahal Jangan dirojok duit lakinya Ngomong Minta Masa sih gak dikasih Kalau saya istri saya Minta apa saja Saya kasih dia Uangnya Mintanya Kasih minta doang Buat apaan Kalau gak dibayarin Jadi seperti itu Kak Mira Sebenarnya memang itu Tidak ada tanggung jawab Secara hukum Di agama juga sebagai Tanggung jawab Yang mutakan istri Ya tapi kan namanya suami istri Nah itu namanya Kebijaksanaan Dalam rangka Apa istilahnya ya Kehormatanmu Kehormatanku Kalau kau jelek Di mata orang Aku pun sebagai suami jelek Maka berusaha lah aku Memenuhi Kebutuhan Agar hutangmu lunas Itu namanya Bijaksana Itu namanya Cinta Sayang Tapi kalau bicara wajib Tidak wajib Membayar Kenapa Saya gak tau Kamu berhutang Kamu hutang sendiri Bukan dalam urusan nafkah Yang tidak saya berikan Kecuali Memang sepakat Hutang Ini hutang kita bersama ya Artinya Kamu pun bayar Aku pun bayar Hutang 100 juta Sebulan 20 juta Kamu 10 juta Aku 10 juta Beda Itu namanya Emang hutang bareng Sepakat bareng Bayar bareng Nominalnya juga Sama-sama disepakati Seperti itu Oke baik Mira mungkin ada pertanyaan lagi Sampai jumpa di video selanjutnya